Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keutamaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW bersabda Akan datang suatu masa atau zaman fitnah Bagaimana solusinya menghadapi fitnah itu? Solusinya bagaimana menghadapi fitnah? Kata Nabi Menghadapi solusi fitnah itu adalah Kitabullahi Yaitu Al-Quran Jadi di Al-Quran itu ada berita masa lalu Ada berita yang akan datang Menghukumi hukum yang dulu dan hukum yang sekarang Sepanjang masa berlaku hukum Itu di Al-Quran lengkap Jadi ada berita masa lalu Ada berita yang akan datang Ada hukum Barang siapa yang mencari petunjuk tanpa petunjuk Al-Quran Maka Allah sesatkan Maka itu musyrik Solatnya tidak akan diterima Cari petunjuk itu ke Al-Quran Cari petunjuk itu kepada Al-Quran Al-Quran itu sebaik Al-Quran itu sebaik-baik petunjuk Para ulama tidak akan pernah kenyang Tentang Al-Quran Jadi Al-Quran itu tidak akan pernah bosan ketika dibaca Yang lain bisa bosan Yang lain bisa bosan Tapi kalau Al-Quran tidak ada bosannya Kalau orang bosan dengan Al-Quran berarti ada apa itu Berarti hatinya sedang diganggu oleh setan Jadi Al-Quran itu tidak ada bosannya Sepanjang masa kapan saja tidak ada bosannya Mujizat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan tidak akan pernah habis keajibannya Barang siapa ya Seorang muslim yang hendak tidur Gelar tikr mau tidur Membaca surat dari Al-Quran Disini tidak disebutin surat apa Tapi di lain hadis suratnya itu Ayat kursi Kemudian falak bin naskulhu Kemudian lilahi Itu ayat-ayat Quran itu Allah mewakilkan malaikat untuk menjaganya Jadi tenang saja Kamu tidak akan diganggu oleh jin Jadi kami ulangi tulis Barang siapa Yang hendak tidur Membaca Al-Quran Disitu ayatnya atau suratnya Ayat kursi Terus akhir ayat kursi Lillahi mafisa mawati wa mafil'ar Falak bin naskulhu Karena di hadis lain dijelaskan Ayat-ayat itu Allah akan mewakilkan malaikat Yang akan menjaganya Maka tidak akan Jin itu mendekatinya Atau tidak akan menyakitinya Sampai jin itu Lari atau pergi Jadi tidak berani Jadi tenang saja Kalau kamu ingin selamat Maka baca Al-Quran Di rumahnya Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran itu Banyak kebaikannya Al-Quran itu Kaya Tidak akan fakir Setelahnya Jadi orang yang Belajar Al-Quran Sebenarnya itu orang kaya Tidak ada kaya Selain Al-Quran Jadi kamu dikasih Al-Quran itu Bersyukur sebenarnya Barang siapa yang Membaca Al-Quran Kemudian dia Bangun malam Siang malam Menghalalkan yang halal Mengharamkan yang haram Maka Allah haramkan Dagingnya Darahnya Tersentuh api neraka Dan Dijadikan Golongan bersama Malaikat Safaradul Kiramil Baroroh Nanti di hari kaya Al-Quran Sebagai hujah Penolong baginya Pembela Tahan ada manfaatnya Wallahul mu'afiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh